Kita memang harus meluruskan cerita-cerita ini dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh PBNU itu harus sangat kita dukung untuk kemudian memperjelas bahwa klaim para habaib itu adalah klaim palsu klaim bohong gitu ya dengan segala cara Selamat malam semuanya Hari ini NU akhirnya memberikan perlawanan secara terbuka kepada klaim atau cerita-cerita bohong para habaib yang selama ini, ini sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat dan terus terang sikap atau langkah NU yang kemudian memberikan perlawanan secara terbuka ini ini sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang termasuk saya pribadi gitu karena sebelumnya ketika Kiai Imad itu melawan nasab para habaib gitu ya yang menurut Kiai Imad itu mustahil para habib-habib di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW gitu ya itu NU tidak memberikan sikap secara resmi tidak ada pembelaan atau kemudian dukungan kepada Kiai Imad yang masih menjadi bagian dari keluarga NU dan kita, itu kita gemes gitu ya kenapa NU tidak bersikap? tapi kemarin gitu ya akhirnya NU memberikan satu sikap atau langkah yang sangat-sangat luar biasa untuk membantah melawan cerita atau klaim para habaib di Indonesia ini terkait sejarah NU ya meskipun tidak membela Kiai Imad atau memberikan dukungan secara terbuka kepada Kiai Imad tapi ya kurang lebih targetnya sama juga gitu ya karena memang cerita-cerita bohong para habaib atau habib-habib di Indonesia ini ini sudah sangat-sangat meresahkan mulai dari makam yang kemudian mereka palsukan gitu ya bikin makam-makam yang sebenarnya nggak ada orangnya di dalam terus kemudian sejarah NU itu juga coba mereka belokkan atau palsukan gitu karena mereka ingin menempatkan leluhur mereka atau para habib-habib itu seolah-olah gitu ya mereka itu sangat superior dan di atas NU dan itulah yang kemudian membuat NU hari ini geram atau nampaknya ingin menyelesaikan atau meluruskan sejarah-sejarah yang selama ini sudah coba dibelokkan oleh beberapa pihak atau habaib di Indonesia makanya NU secara resmi kemudian menunjuk lembaga pendidikan Ma'arif dan RMI untuk menelusuri kepada siapa-siapa saja yang melakukan upaya penyimpangan sejarah NU ya karena NU ini dalam sejarahnya gitu itu kemudian ditulis seolah-olah NU itu berdiri gara-gara para habaib gara-gara restu dari ulama-ulama atau habib-habib yang ada di Harumain dan itu ada bukunya gitu dan buku ini buku sejarah palsu NU yang memuliakan para habib yang seolah-olah NU itu berdiri gara-gara restu Habib gara-gara diistirahkan oleh para habib-habib ulama-ulama di Harumain gitu ya buku-buku ini itu ada di sekolah-sekolah NU sejarah palsu NU yang seolah-olah NU itu di bawah para habaib gitu ya itu ada bukunya dan nyebar di sekolah-sekolah NU makanya kemudian PBNU kemarin kemudian memutuskan untuk menarik semua buku-buku atau klaim cerita-cerita bohong terkait Habib yang katanya berpengaruh atau berperan dalam pendirian NU atau merasa superior lebih superior dari KKI atau bahkan pendiri NU itu itu semua bukunya akan diambil atau dimusnahkan gitu ya atau pokoknya tidak boleh lagi digunakan di sekolah-sekolah atau pesantin-pesantin NU dan bagi saya ini adalah satu perlawanan yang sangat luar biasa harus kita dukung ini adalah perlawanan yang resmi gitu ya terkait untuk meluruskan sejarah NU memang sekali lagi ini bukan soal nasab yang dibantah oleh NU gitu ya karena mungkin kalau kita mau bicara atau NU itu kan KKI-nya itu orang-orang yang tawadu gitu ya yang gak suka berdebat yang sangat hati-hati sekali gitu ya apalagi kalau nasab itu kan menyinggung atau bersinggungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW jadi ya meskipun mereka mengklaim kebohongan gitu ya mungkin KKI-KNU itu masih agak-agak ragu tapi kalau sejarah NU gitu ya yang memang diketahui oleh beliau-beliau ini gitu ya para KKI-KKI kita ini kan memang rata-rata adalah keluarga dari para pendiri NU dulu dari Mbak Hasim dan Mbak K. Wahab gitu ya jadi keluarganya sekarang ini masih ada dan memang berkecimpung di NU sehingga kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu atau para habaib yang kemudian mengklaim bahwa mereka adalah orang yang berperan sangat penting untuk mendirikan NU makanya ini sekarang apa namanya para KKI-KNU itu menjadi sangat-sangat tidak terima ya meskipun sekali lagi bagaimanapun meskipun saya agak kecewa kenapa NU tidak memberikan dukungan secara resmi kepada KKI-IMAT gitu ya tapi secara tidak resmi sebenarnya banyak juga ternyata saya dengar kemarin cerita-cerita dari para KKI-AI yang memberikan dukungan secara tertutup kepada KKI-IMAT memang mendukung KKI-IMAT untuk terus menyuarakan gitu ya ya meskipun ada pihak-pihak lain yang tidak mau atau tidak bisa memberikan dukungan secara terbuka karena ya itu NU itu tidak terlalu suka dengan perdebatan frontal apalagi yang kemudian menyinggung soal Nabi Muhammad SAW tapi ya sekali lagi dukungan yang didapatkan oleh KKI-IMAT secara tertutup itu yang tidak terbuka gitu ya itu sudah cukup nampaknya bagi KKI-IMAT gitu ya dan cukup melegakan informasi itu bagi saya gitu ya dan sekarang tambah melegakan lagi karena ada sikap resmi untuk melawan sejarah-sejarah bohong atau klaim bohong para habaib yang selama ini merasa bahwa dirinya itu superior yang luar biasa berpengaruh penting atau menjadi inisiator dari terbentuknya NU dan itu adalah cerita-cerita yang salah gitu karena NU itu terbentuk sama sekali tidak ada sangkun pautnya atau tidak karena kemudian restu atau disuruh oleh para ulama dari Harumahin ya karena dalam bukunya gitu ya dalam buku sejarah yang beredar di pesantai-pesantai NU yang klaim para habib-habib ini gitu ya itu kan kemudian mencantumkan bahwa yang berperan atau kekasih Allah yang ada di Indonesia itu waktu itu katanya adalah Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya ya seperti dari namanya kita sudah tahu bahwa ini adalah buyutnya dari Habib Lutfi bin Yahya ya bagaimanapun saya menghargai dan menghormati Habib Lutfi tapi dari kasus-kasus soal makam palsu itu data buktinya sudah sangat-sangat lengkap sekali dan kemudian sekarang masih ditambah dengan sejarah untuk membelokkan atau mengacaukan sejarah NU yang sebenarnya bukan karena peran Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya ini gitu karena ya ulama-ulama Harumahin mungkin ada waktu itu tapi gak ada kemudian mengistihuruhkan menyuruh Mbak Hashim atau Kiai Sim untuk bikin NU gak ada gitu inisiatif untuk membuat NU itu ada dari Kiai Hashim dan Mbak Wahab dan lain-lain itu dari Kiai-Kiai yang waktu itu memang hadir di sana dan dari semua Kiai itu gak ada satupun yang Habib ya karena kalau klaim mereka gitu ya bahwa ini apa namanya NU ini berdiri berkat apa namanya restu atau dukungan atau inisiatif dari para Habib tapi gak ada satupun yang yang Habib waktu itu yang datang IKI-IKI lokal semua gitu tapi ya namanya cerita namanya imajinasi gitu ya muncul lagi satu cerita atau pembelaan dari para Habib itu bahwa si Habib ini katanya gitu ya yang dianggap sebagai kekasih Allah satu-satunya di Indonesia atau yang paling berpengaruh di Indonesia waktu itu itu memang meminta berwasiat untuk namanya tidak ditulis ngarang semua gitu ya jadi seolah-olah gitu ya para Habib itu merasa superior merasa luar biasa ini kalau gak diizinkan wah ini gak bisa padahal yang gak ada gak ada izinnya dan semua itu adalah cerita bohong sekali lagi NU itu berdiri ya karena memang inisiatif dari Mbak Asim dan KIAI-KIA yang lain yang waktu itu memang ada di Indonesia bukan di Harumain gitu dan cerita-cerita bohong ini gitu ya ya kalau kita ngelihat dari apa namanya cerita Habib atau Habib leluhur dari Habib Lutfi gitu ya dan kemudian juga ada di websitenya Habib Lutfi gitu ya yang cerita palsu ini ya mungkin bisa saja itu memang dibuat oleh Habib Lutfi atau timnya atau entah apapun itu gitu ya tapi intinya itu dibiarkan selama bertahun-tahun gitu dan kemudian kalau kita kembali lagi soal Habib Lutfi yang begitu dihormati oleh banyak orang tapi di sisi lain juga fakta atau bukti-bukti terkait makam palsu itu itu sangat tidak bisa kemudian kita kita tutup mata dengan itu dan memang itu adalah makam-makam palsu gitu ya dan sudah banyak orang yang membantah Habib Lutfi soal ini gitu ya dan cerita-cerita bohong soal sejarah NU ini juga disampaikan oleh orang-orang sekarang para Habib-Habib seperti Habib Bahar kemudian Habib Ahmad bin Muhammad bin Muhdor gitu ya itu juga menyampaikan tambahan-tambahan cerita gitu karena katanya alasan Kei Hashim menjadi pendiri NU itu karena waktu itu katanya para Habib-Habib ini yang keturunan bukan orang pribumi ini katanya waktu itu tidak diizinkan untuk membuat perkumpulan atau kelompok karena dari keturunan asing katanya tapi apa iya gitu ya kalau kita melihat dari sejarah berdirinya ini kan antara NU dengan Alawiyah itu cuma beda 2 tahun gitu NU berdiri tahun 1926 terus kemudian Robito Alawiyah 1928 hanya jarah 2 tahun gitu kalau memang alasan itu benar gitu ya yang kemudian membuat para Habib-Habib ini merasa seolah-olah mereka sangat superior berdiri apa namanya memberikan instruksi memberikan arahan memberikan apa menyerstu untuk berdirinya NU itu kan kayak superior sekali gitu ya kayak ulamanya ulama seolah-olah kan seperti itu dengan jarak yang hanya 2 tahun seharusnya seharusnya Robito Alawiyah atau kumpulan para Habib ini sekarang sudah sangat-sangat powerful sekali seharusnya sudah banyak sekolah-sekolah rumah sakit pelayanan-pelayanan terbantu yang mereka bangun seharusnya sudah banyak ulama KKI mereka yang menghasilkan penelitian buku, kitab-kitab yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia seharusnya gitu tapi kan faktanya itu sama sekali nggak sebanding dengan tokoh-tokoh atau ulama-ulama NU dengan jarak hanya 2 tahun itu gitu ya itu bedanya bukan cuma langit dengan sumur itu sumur Lapindo masih masuk lagi ke bawah jauh, jauh banget NU itu jauh banget gitu dan perbedaannya dengan kelompok para Habib ini jadi klaim bahwa mereka merasa sangat powerful yang seolah-olah mereka itu memberikan izin memberikan restu memberikan arahan kepada Kiasim secara logika gitu ya dan perkembangannya itu sangat-sangat tidak bisa diterima dan sekali lagi atas nama sejarah atas nama leluhur leluhur dari Kiai-Kiai NU hari ini gitu ya kita memang harus meluruskan cerita-cerita ini dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh PBNU itu harus harus sangat kita dukung untuk kemudian memperjelas bahwa klaim para Habib itu adalah klaim palsu klaim bohong gitu ya dengan segala cara mereka ingin merasa merasa superior dan bisa berdiri di atas NU jadi seolah-olah para Habib itu di atas NU di atas ulama-ulama NU gitu seolah-olah kan itu yang mereka ingin capai gitu ya bahkan kalau kita lihat dari cerita-cerita para Habib itu leluhur mereka ini para Habib ini itu bahkan kadang diceritakan lebih powerful dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itu sendiri saya terus terang denger cerita-cerita itu gitu ya yang katanya bisa wah macam-macam lah sangat powerful sekali yang bisa naik ke langit sampai sehari 30 kali itu kan sudah sudah keterlaluan gitu dan tapi lagi kembali lagi soal sejarah NU ini soal sejarah cerita yang benar-benar kita ketahui dan apa namanya keturunan dari Kiai-Kiai Mbak Asim dan yang lain-lain sampai sekarang masih ada di sekeliling kita sehingga sejarah itu harus kita luruskan bersama-sama agar jangan sampai kemudian NU yang sudah didirikan untuk Indonesia untuk masyarakat Nusantara ini kemudian diklaim seolah-olah itu adalah warisan atau arahan dari para Habib-Habib yang sekarang itu mereka sampai sekarang kan mereka masih tidak terlalu bisa membaur dengan masyarakat Indonesia ya karena kalau kita lihat ini tidak terlalu penting tapi kan kita lihat kalau Kiai-Kiai ulama-ulama NU itu kan ya pakai sarung pakai baju koko atau pakai batik terus kemudian peci bandingkan Habib tapi yang tidak gitu ada berapa ada mungkin sedikit lah tapi kan mayoritasnya mereka tidak bisa masih tidak bisa menerima keindonesiaan atau keberagaman yang ada di negara kita sehingga mereka masih merasa superior merasa semuanya itu dia itu di atas segalanya padahal sebenarnya ya mereka bukan apa-apa dan semua ceritanya klaim atau kehebatan kehebatannya itu hanya bohong belaka semoga pada akhirnya ini bisa menjadi sangat jelas untuk mengakhiri perasaan-perasaan superior atau merasa yang lebih baik dibandingkan yang lain yang selama ini sudah digaung-gaungkan oleh para kaum Habib ini sekali lagi saya tidak benci dengan Habib dengan personalnya dengan orang-orangnya tapi cerita atau klaimnya itu benar-benar harus kita luluskan bersama-sama saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati